Intro Ratusan guru PT Gunawan Fajar menggelar unjuk rasa di kantor Bupati Nganjuk Jalan Basuki Rahmat No. 1 Kelurahan Mangun di Karan Kecomotan Nganjuk selasa kemarin Berangkat dari dasar Jegre Kecomotan Lengkok mereka mengadu ke PLT Bupati Nganjuk terkait minimnya upah yang diterima Mereka menuntut manajemen agar memberikan gaji sesuai upah minimum Kabupaten atau UMK Nganjuk Sepanjang Long March sejauh kurang lebih 27 km dari desa Jegrek Masa membatakan poster kecomotan terhadap manajemen PT Gunawan Fajar Siti Durul Kotiba salah satu peserta aksi mengatakan bahwa para buru rata-rata hanya digaji 500 ribu hingga 1,7 juta rupiah Padahal apabila perujuk UMK Nganjuk seharusnya gaji minimal yang mereka terima adalah 1,9 juta rupiah Setelah mendengarkan tututan masa PLT Bupati Nganjuk Marhaen Jumadi mengajak perwakilan masa untuk mediasi Di hadapan perwakilan masa Marhaen berjanji akan menuntaskan permasalahan itu Orasi ya Karyawan-karyawan PT Gunawan Fajar ya di Lengkong Memang saya hitung sudah hampir seminggu lebih mereka mogok di perusahaannya Sebenarnya di Jumat yang lalu kita sudah panggil Hadir Satu Mas Rizal dari tim kuasa hukumnya Kedua Mas Yulian Ini Mas Yulian adalah HRD-nya Alhamdulillah kita sudah komunikasi Terus kemudian tanggal 19 kemarin kita sudah dapat surat intinya perusahaan mengabulkan Sementara Yulian Kaisar manajemen HRD PT Gunawan Fajar mengatakan bahwa perusahaannya untuk sementara waktu menghentikan proses produksi hingga batas waktu yang tidak ditentukan Terkait tuntutan UMK yang disuarakan buruh pihaknya akan melakukan evaluasi dengan dali kondisi perusahaan juga sedang tidak ideal Nanti Senin kita sampaikan semuanya gitu karena kebetulan juga Senin besok ada Direktur kami juga diundang nantinya informasinya ditujui untuk UMK di Nganjur masih kita kalkulasi terus terang kondisi perusahaan kami sedang tidak kondisi ideal juga jadi kita tidak bisa memungkinkan langsung kita langsung seperti memberikan telapatan jadi kita harus terus terang mengkalkulasi kemudian kita itu juga bagaimana plus juga kita sampaikan dengan prokibilitas dari teman-teman saya menerima surat kesepakatan belum ada sempat ada surat kesepakatan sebelumnya yang dulu sudah terus tidak dilaksanakan atau bagaimana jadi perusahaan itu tidak melaksanakan tidak melaksanakan tutup juga ini pabriknya ya sementara menunggu jawaban hari Senin sementara ditutup terus upayanya ibu gimana upayanya upaya dari ibu sama rekan-rekan dulu ya kita sih sebenarnya minta sesaat kita seperti ini kan masih menunggu satu minggu ya kita kalau tidak upanya kita tetap dipenuhi Raffli Fajar Julianto TV Bangsa Ngaju Jawa Timur 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 Jawa Timur